Whatsapp Juragan Juraganku Balik lagi sama Adul Gadget Oke Juragan Di video Adul Gadget kali ini Kita kedatangan Vivo versi terbaru Yaitu V20 SE Nah ini dia Yang sebelumnya kita pernah unboxing V20 nya aja ya Kalau ini ada V20 SE Nah untuk varian RAM nya 8 dan ROM nya 128 Vivo dan Ininya sama ya, kartus nya mirip sama yang V20 Oke dibawah kosong Disini ada tulang V20 SE S-E entah sarjana ekonomi Atau special edition Nah ini ada barcode Terus disini ada tulisan V20 SE juga Oke Dan di belakang sini ada fitur utamanya Yaitu 32MP Super Night Selfie 32MP Super Night Selfie Terus ada 33W Flash Charge Terus kamera belakangnya 48MP rear camera Untuk varian warnanya Kita disini kita buka yang Oksigen Blue Atau biru Oksigen ya Oke Kita langsung aja Eksekusi Vivo V20 SE Nah ini kita langsung buka aja disini guys Unboxing V20 SE nya Oke Untuk Yang mau lihat Vivo V20 nya Link nya ada di atas pojok kanan ini ya Bisa di klik aja Oke Nah disini kita harus buka rapi lagi Buat teman-teman yang mau minta Request request Atau gimana Bisa di kolom komentar ya Bisa legan Mau di compare Coba V20 sama Vivo V10 SE Nanti dibuatin deh videonya Kalau sempat Nah ini kita langsung aja Kita udah buka kardus nya Di dalam ada Logo gininya ya Tuh kayak Prisma-prisma gitunya Se cakep Terus di belakang kosong Warnanya dop ya Black dop Dan kita lihat disini Kita dapat Jelly case Oke Oke kosong kita taruh sini jelly case ya mantep sih jelly case yang bening-bening ini sebenarnya suka sih daripada kita nggak dapat sama sekali karena ini apalagi ada yang pelindung ininya ya lubang port chargernya biar nggak debuan atau nggak otot disini kita dapat informasi penting dan kartu garansi jadi nanti teman-teman bisa baca aja ya Kepatau ada yang perlu di cari informasinya di sini bisa dicek aja lah dibaca bukunya ini warantikart segala macam Oke kita taruh dulu untuk warantikartnya di sini dapat sim trade injektornya ya kayak gini modelnya sama seperti biasanya yaitu Vivo modelnya begitu ya kayak Vivo Oppo nah disini dah ada buku petunjuk guys petunjuk singkat sih kayaknya sih panduan ringkas V2022 Oke kita keluarin dulu ini handphonenya ya dari dalam kardusnya ya sebentar kita harus ini dulu kita lihat di sini dapat Oh bukan dapat sih namanya ada kardus penyangganya ya atau pemisah jadi kita dapat charger Vivo flash charge 2.0 yang kapasitas maksimalnya 33 Watt ya ngecasnya super kenceng sih mantep jiwa ini dan sini aksesnya warna putih ya biasa polos khasnya Vivo kita langsung lagi lihat di sini dapat kabel datanya atau kabel charger-nya yang udah pastinya sih type-c ya Nah ini dia dengan aksen warna putih juga sama Oke kita taruh dia maunya main polos-polos aja nggak mau warna-warna gitu ya kalau Vivo kan terkenalnya warna ijo nah disini juga dapat headset ya trusat-trusat Vivo headsetnya Oke kita taruh sini aja untuk headsetnya jadi nanti ini kita lihat lagi tapi kita rapi dulu ya Oke check it out ring Oke sudah bersih ya Nah disini kita lihat ada tandanya sih download block proximity sensor katanya jangan di alangin guys di sini gitu ada proximity sensor buat ininya ya Nah ini ada fingerprintnya dalam layar ya dan pastinya layarnya sudah super AMOLED kalau yang di dalam layar gini ini ada tulisan V2022 versinya sama IMEI ya stiker IMEI ada di plastiknya ini Oke enggak ada lagi sih yang keterangannya sih dan itu ada udah ada tulisan kartunya ada gambarnya tuh simtreknya ada udah triple slot nanti kita tetap kita buktikan ya Oke ini adalah handphonenya V20 se yang warna oksigen blue dan disini setup kameranya cuman tiga guys triple kamera dengan kamera utamanya 48 megapiksel kamera depth sensornya 2 megapiksel dan ultrawide nya 8 megapiksel juga ada LED flashnya tuh ya ada dua gitu ya dual tone ya Nah ini warnanya kameranya kayak gini tuh kalau kena cahaya jadi kayak ada biru biru-biru putih ya gitu ya mantep lah ya dan ini kamera depannya 32 megapiksel di atasnya juga ada earpiece ya buat speaker telinga kita lihat di sini ada jack audio 3,5 mm ya buat roket set ada microphone juga di sini kecil terus spot USB type-c seperti ya di sini kita buat ngecas nya rupiah ini terus ada speaker nya di sini ya di samping sini kita bisa lihat ada tombol power kayak gini sih nyaru enggak ada aksen-aksenan lain tombol power up and down terus di sini ada mikrofon dan ini sim tray nya di sini ya tadi kita coba lihat Oke warnanya kayak agak biru mulai banget kan Vivo juga tadi kita coba lihat sim tray-nya ya guys Oke kita coba aja lihat di sini simpelnya dia hybrid atau triple slot ya soalnya daripada kita pakai handphone triple slot sama yang hybrid lebih worth ditanya triple slot ya daripada kita harus hybrid gitu kan nah ini dia sim tray-nya itu triple slot atau bisa pakai memori card dan dua nano sim ya dari sini ada kayak karet-karet gitu ya guys tuh kayak biasa handphone-handphone flagship yang anti-air gitu jadi biar mungkin ini untuk anti debunya ya jadi biar debu nggak masuklah dari situ ya soalnya suka debuan gitu kan nanti ngerusak komponen-komponen mesinnya Oke kita langsung hidupin aja handphone V20 se-nya ya guys Vivo V20 se-nya se-special Edition Oke kita lihat di sini sedang booting ya handphonenya Vivo V20 se-nya Oke ini udah masuk ke tampilan dari awal dari Vivo Pro se-nya bukan awal banget sih paling awal banget nanti ada tampilannya setelah kita setting-setting ini kita setting dulu seperti biasa biasa kita pilih untuk WiFi segala macam di sini tapi kita skip dulu lewati biar lebih cepat ya terus ini tanggal dan waktu kita skip juga ya kita next aja layanan Googlenya juga kita next Oke dan di sini ada kunci layar yaitu sidik jari dan wajah atau face unlock nah ini kita masukin dulu pinnya kode pin terus kita bisa dipilih setuju nanti kita daftarin injertinya Oke beberapa lama setelah terdaftar kita diminta untuk daftarkan wajah juga ya jadi langsung di setting semua disitu ya tapi kita kita skip dulu oke di sini ada aplikasi-aplikasi yang minta diinstal katanya Oke install gak nih lagi terlewatin aja Oke udah ada ucapan selamat dari Vivo dan ini adalah tampilan awal setelah setting di Vivo V20 SE ini guys tampilannya guys jadi wallpapernya juga cakep ya nggak kaya di Vivo V20 sama sih V20 tapi nggak sama kayak V19 Oke kita langsung aja masuk ke dalam setting ya biasanya kita setelah unboxing itu masuk setting kita cari tentang ponsel guys jadi kita biar tahu tipenya apa terus ram-romnya punya berapa nah ini ada pembaruan ya tapi belum konek ke WiFi Oke nanti aja kita lakukan pembaruan dan baterai awal itu 38% ya biasanya konekon baru di sini ada menunya juga NFC ya jadi Vivo V20 dan V20 SE itu sudah dilengkapi NFC di sini juga banyak aplikasi-aplikasi bloatware bawaannya Lazada tiktok komi chat likey spot TV lite snapchat jux novel2 dan lain-lain ada detik.com juga ya oke tapi di sini tombol ini juga di kiri tapi nanti bisa di setting sih itu apa navigasinya dan ini bahannya plastik di sini framenya juga plastik ya tapi untuk layar depan sih pasti si Gorilla Glass Oke sudah dapat screen protector sektor yang masih plastik tipis gitu ya biar awal-awal kita nggak langsung guru-guru pengen beli gitu buat nanti ke tempered glass kita langsung aja di sini tes kameranya guys yang katanya 48MP paling keren kita lihat aja langsung mantep enggak Wih gila guys detail sih ini sih daripada handphone handphone yang lain sih detail ini guys tuh V20 dan video PSSI kameranya udah juara-juara punya ya mungkin kalau ibaran rivalnya Rifle itu Oppo ya kalau kameranya udah nggak ada musuhnya dah eh kita lihat lagi di sini untuk resolusi videonya bisa sampai 4K juga ya 4K terus ada 1080p ya udah kita seperti itu nanti adalah jubit dan lain-lain bisa di setting aja langsung ada mode 48MP tersendiri terpisah di pojok kanan ya lainnya gitu nanti kita tinggal pilih aja kalau untuk 48MP nya ada menu potret juga kita biar tes langsung kamera depan dari V20 SE nya Oke kita lihat hasilnya dan di sini gambarnya ini lumayan tajam sih kalau untuk V20 SE enggak begitu enggak jelek-jelek amat lah tapi oke lah 32MP nya kamera depannya V20 nah ini tentang ponselnya guys ya kita tentang ponselnya kita bisa lihat sini varian RAM nya itu 8 dan 128 nah ini ada 2GHz Snapdragon 665 Octa-core untuk versi ROM nya itu udah V20 SE 11 ya tapi yang saudaranya itu udah Androidnya udah Android 11 kalau ini masih Android 10 nah itu dia Hai eh mungkin nanti akan dapat update ya tapi kita enggak tahu kapan nah untuk sementara waktu kita pakai Android 10 juga udah oke sih dan di sini ada nomor versinya juga Oke setelah kita cek ke pengaturan kita bisa langsung lihat di sini nih guys ada efek dinamisnya yang biasa ada di handphone-handphone Vivo yang V9 atau V17 ke atas nah ini kita bisa tampilin aja disini ada efek-efeknya itu yang keren-keren sih menurut saya sih baguslah di handphone-handphone lain enggak ada kayak sini kayak gini misalkan ada notifikasi atau ada telepon dia ada pinggir-pinggirnya ada nyala gitu guys efek cahaya sih saya ngasih tahu itu loh ada notif atau ada yang telepon gitu nah jadi enggak harus dulu denger bunyi baru kita angkat di udara lada lampu-lampu gitu kita udah bisa tahu ada yang nelfon atau notif dan disini kita bisa rubah-rubah juga animasi dari fingerprintnya ada model yang bulat atau yang kayak prisma gitu ya Oke itu macam-macam sih modelnya tapi kita biar sama aja yang bulat Oke kita pilih dan sini ada animasi untuk membuka kunci ya setelah membuka kunci itu ada efek-efeknya gitu nah itu beset kayak ini nah ini lebih keren sih itu kayak setelah di finger dia kayak ada efek nyebar gitu kan Oke kita di oke aja tadi itu ke sidik jarinya udah oke kita pengenalan wajah ada animasinya juga di bisa di custom juga lebih lebih keren lagi ada yang model begini tuh bulat gitu aja dan juga ada yang gambar smile ya dan ini ada animasi untuk pas ngecas Nah itu ada tulisan flash charge ini mantep kencang itu 33 megapiksel ngecasnya ya kayak sih saya lebih suka yang ini nih lebih kayak black hole black hole gitu nah kita pilih ini Oke kita lanjut ke sini masukkan USB jadi kalau pas ngecas dari bawah ada kayak animasi seperti ini nah itu bisa nanti kita pilih-pilih aja sesuka masing-masing ya untuk pilihannya nah ini di bawah juga ada pas kita nyalain hidupin layar juga ada kayak fit-fitnya gitu animasinya Oke kita pilih pilih yang ini aja biar nggak polos-polos banget ya Oke yang baru di Vivo V20s dirasa sih sama ya hampir mirip sama V19 cuman mungkin speknya lebih tinggi aja sedikit kalau snap snapdragonnya sih atau prosesornya sih masih di bawahnya si V19 ya 665 kalau yang di dan bas mungkin lebih tinggi lagi ini ada fitur rekam layar di rekam layarnya kita bisa setting sampai ketinggi ya kualitas gambarnya dan sini bisa kita rekam untuk audio sistem aja buat youtuber bisa sistemnya aja jadi yang kerekam hanya suara yang di dalam gamenya aja atau di dalam handphonenya aja enggak suara luar masuk ya udah udah lumayan keren sini untuk fitur-fitur rekam layar ini senter ya guys Oke dan disini juga terdapat penghemat baterai seperti biasa ya ada mode pelindungan mata jadi kita mata enggak begitu capek ya ada juga mode gelap di sini biar lebih hemat daya disini juga kita sudah ada logo NFC Nah itu dia dan ada kalkulator motor ada mode game juga segala macam Ultra kita coba aja ke NFC nya Nah di sini kita sudah install untuk cek saldo eh mani ya biasanya atau cek saldo yang pakai NFC lah ini kayak flash juga bisa kita tempel di sini oke Nah itu kelihatan saldonya ya terbaca setelah kita lihat saldo kita lebih lanjutnya ada di video review di pojok kanan itu ya biar bisa dilihat semuanya Oke sekian dulu untuk video unboxing dari Vivo V20 SE atau V20 SE jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini like kalau agak suka sama videonya dan dislike jika nggak suka terus dikomentarin ya boleh request boleh dikomentarin handphonenya atau apa dan di share ke sosial media teman-teman semua Sampai ketemu lagi di video video selanjutnya bye bye chci hey hai 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 hai